Halo teman-teman, welcome back to my channel, ketemu lagi sama saya, saya ngopi Senang banget ya, bisa ketemu lagi sama saya Hari ini saya mau masak buat makan siang, tapi saya sekalian masak yang agak banyak ya teman-teman ya Karena saya simpen di kulkas, jadinya enggak repot kalau sewaktu-waktu Perut lapar, jadinya saya tinggal panasin aja di kulkas, yuk ikuti saya, saya mau masak apa aja Tena, ini ada ikan, saya ngopi dulu ya teman-teman ya Teman-teman, semuanya, disini saya mau masak ikan, ini ikannya yang sudah saya bersihin ya Nanti mau saya potong-potong, saya potong jadi 4 atau jadi 3 ya Dan disini buat bumbunya, ada ketumbar, ada garam, bawang merah, dan disini ada bawang putih, ini ada bawang putih juga Jahe, dan ini ada cabai habeniro ya teman-teman ya, ini pedesnya, aduh, kayak wuff, enggak tahan Tapi saya suka buat campuran, dan ini yang hijau nanti, mau saya iris ya teman-teman ya Dan disini, campurannya ada tahu, terus ini ada waluh, atau labu kuning, atau pamkin Dan disini ada daun zucchini saya, sama halnya seperti daun labu ya teman-teman ya Nah, nanti mau saya campurin, dan ini ada terong dari tanaman saya sendiri, nanti saya campurin juga Dan untuk penyedap rasanya, saya gunakan chicken powder, dan ada ini, garam, dan gula Dan saya pakai gula ya, dan disini ada daun salam teman-teman ya, nanti saya kasih daun salam Dan sekarang proses pertama, saya mau potong dulu ikannya Potong dulu ikannya, dan saya kasih bumbu garam Terus saya goreng, yuk, ikuti saya Nah, ini minyaknya sudah panas Sudah selesai teman-teman ya, ini hasilnya seperti ini Nah, ikuti ya teman-teman ikannya Sekarang saya balik ya Oh, minyaknya Oh, minyaknya Sambil minyaknya Sambil minyaknya mateng, saya mau baking dulu ya teman-teman ya Masih saya nih, saya akan ikannya juga, karena ini minyaknya kurang Sambil minyaknya kurang Sambil minyaknya kurang Saya paling suka pakai gagium ini, enak banget dipakai Nah, sekarang ikannya udah kekuningan ya teman-teman, kecoklatan Sekarang saya mau angkat, saya angkat dia ya Nah, ini dia teman-teman, ikannya udah mateng Saya sudah panasin minyak ya teman-teman ya Ini sekarang bungunya yang sudah saya belak tadi kita goreng Masukkan daun salam Daun salam saya masukin Sekarang saya masukin cabainya ya teman-teman ya, cabai hijau Alhamdulillah, gula lamin, oh my god Good bless Cabai 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 Sekarang gulanya sama kucing Gula Kita gerakir aja ya teman-teman ya Sekarang terong tahu sama labunya saya masukin Daunnya nanti ya Terima kasih air teman-teman buat makan ini Karena nanti mau saya santeng Jadi airnya kita banyakin tidak apa-apa Sekarang kita tutup ya Sekarang kita tutup ya Bisa masukin santeng Bisa masukin santeng Bisa masukin santeng Dan sekarang saya kasih masakonya Ini rasanya sudah pas Kasihnya sudah pas Gulanya sudah pas Masakonya sudah pas Karena tadi pas mulek saya kasih garam ya teman-teman ya Dan sekarang ini terakhir daun labunya Setelah itu nanti kita masukin ikannya ya Sekarang saya masukin ikannya teman-teman Yami 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 Hmm Saya lapar Laper Biarkan mereka sampai mendidih ya Masukin Nah itu dia teman-teman Hmm Yang Masakan saya Nah ini dia teman-teman Sudah matang Sayur saya Sayur Sayur Campur Campur Aduk namanya Nah ini dia teman-teman Sayur saya Saya Sudah lapar banget Sekarang saya cicipin tahunya ya Bismillahirrahmanirrahim Ini panas banget Hmm 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 Enak banget Panas Panas Nah teman-teman Nah teman-teman untuk video saya yang kali ini nama masakannya masakan campur aduk Saya kasih nama masakan campur aduk ya Karena semuanya campur-campur tapi rasanya enak banget Dan Pedasnya pedas khas habanero ya teman-teman ya Nah Jangan lupa buat teman-teman Like Comment and subscribe video saya Thank you for watching Have a good day Stay at home Stay positive from the COVID-19 Selamat mencoba menu saya See you on my next video With Julie Japung Bye teman-teman Bye teman-teman Bye teman-teman Bye teman-teman